Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube 22design Kali ini saya akan menampilkan inspirasi desain rumah lengkap Dengan estimasi kebutuhan bahan Dan biaya untuk membangun rumah seperti ini Desain rumah kali ini merupakan request dari kak daddy Untuk ukuran rumah 7x10 meter Dengan 3 kamar tidur yang rencana dibangun di pedesan Untuk tampilan ekstorianya sepertinya dirayangkan saat ini ya guys Disini terdapat 2 teras yang menghadap ke depan dan samping Setelah ini saya tampilkan juga dena rumahnya Lanjut untuk tampilan penataan ruangannya Seperti ini tampilannya Sebagai tambahan informasi Desain rumah ini setidaknya dibangun di lahan minimal lebannya 8 meter Dan panjangnya 12 meter Karena terdapat teras samping dan pintu belakang Jadi harus ada akses jalan untuk ke depan Kalau teman-teman yang punya lahan luas Malah lebih bagus lagi Dan ini adalah tampilan denahnya Untuk teman-teman yang ingin request Bisa langsung ditulis di kolom komentar Nanti akan saya pilih Untuk dibuatkan desain untuk video yang berikutnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan update video yang kami bagikan Oke guys Lanjut ke pembahasan estimasi rejian biaya bangun rumahnya Pertama sudah saya tampilkan kalian fondasi Sebelumnya untuk pemasangan bobleng Pembersihan lahan bisa dianggarkan sekitar 1,5 juta Jikalahnya sudah bersih Ya bisa lebih hemat lagi dari itu Lanjut pemasangan fondasi batu kali Dengan volume fondasinya 15,7 meter kubik Lebar bawah 60 cm Lebar atas 25 cm Tingginya 60 cm Kebutuhan bahannya sebagai berikut Bagian sloth ukuran 15 x 20 cm Menggunakan 4 pasangan besi diameter 10 mm Untuk tulangannya dan besi 8 mm untuk bagelnya Setelah itu pengurukan tanah sesuai keginan masing-masing untuk ketinggiannya Misal tinggi lantai tiap ruangan ini berbeda Tiang kolom ukuran 15 x 15 cm untuk corbetonnya Tulangannya pakai besi 10 mm dan bagelnya 8 mm Untuknya ruangan kecil-kecil Dengan jarak antar kolomnya sedikit bisa pakai corbeton ukuran 12 x 12 cm Lanjut pemasangan diding bata merah Karena ukuran bata berbeda-beda Disini saya gunakan bata merah ukuran 5 x 11 x 22 cm Butuh sekitar 11.000 buah Untuk diding dengan ketinggian 3,5 meter Untuk lantai langsung diratakan dengan rembatan Lalu dipasang keramik ukuran 60 x 60 cm Bagian kusen saya asumsikan pakai kayu jati Disini ada 8 daun pintu 15 daun jendela 1 pintu PVC untuk kamar madi Dan 28 ventilasi Atau angin-angin dari kayu Bagian ring palo ukuran 15 x 15 cm Dengan besi tulangan 8 mm 4 pasang dan bagelnya besi 6 mm Lalu untuk finishing dinding Di plaster, acian, dan pengecatan Bisa disesuaikan sendiri dengan warah kesukaan masing-masing Lanjut bagian pelafon Saya hitung borongan bahan pespupu pekerja Dengan bahan PVC Luas total pelafonnya 56,8 meter persegi Bagian atap pakai bahan rangka baja ringan Dan atap metal masir Dihitung borongan upah plus bahannya Lalu untuk finishing exterior Ada sebagian pakai batu alam Dan yang lainnya Cuma warna cat yang berbeda Dengan bagian dinding yang akan ditimbulkan Untuk biayanya Saya gabung dengan pekerjaan sanitasi Atau pemipahan dan kelistrikan Serta bahan pendukung Seperti paku, kawat, dan lain-lain Jadi total biaya keseluruhan Untuk upah pekerja dan materialnya Kesaran 190 juta rupiah Oke guys Itu tadi inspirasi desain dan eksimasi Biaya pangg rumah yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Aka tidak ketinggalan ada video yang saya bagikan Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!